Assalamualaikum Wr Wb teman teman jumpa lagi bareng saya di channel teknisi digital ini adalah video lanjutan dari video yang saya upload kemarin di tanggal 2 bulan Juni tahun 2022 teman teman untuk yang belum nonton videonya bisa klik di deskripsi atau bakal muncul di atas ya nanti silahkan di klik aja supaya nyambung dengan video kali ini teman teman resistor yang saya taruh di gambar ini saya kasih tulisan 470K alias 470K saya merealisasikannya dengan cara membeli 4 buah resistor dengan ukuran 470K kemudian elko yang disini kemarin kan saya bilang pakai 50 volt 4700 mikro farad saya udah punya 2 seperti ini kemudian dioda kiprok ini saya gak beli kiprok tapi saya beli dioda seperti ini karena trafo yang kita gunakan kurang lebih adalah 5 ampere maka kita gunakan dioda yang 6 ampere seperti ini tipenya adalah 6A05 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 mic nanti kita akan rangkai di terminal supaya lebih gampang ngeceknya ya begitu juga dengan resistor resistor ini kita akan rangkai juga disini di terminal supaya kita lebih gampang ngeceknya teman-teman sesuai sama gambar yang udah kita buat teman-teman jadi ada 4 buah resistor untuk menurunkan tegangan dari 28 volt ke 14 volt karena kita bagi 2 aja ya 28 kan kalau misal dibagi 2 14 nah itulah asumsinya jadi kita membutuhkan 4 buah resistor 470K yang saya pilih nilainya nah kalau misalnya dirakit di terminal ini akan menjadi seperti ini yang kabel warna biru adalah CT yang kemudian kabel warna merah adalah arus AC teman-teman seperti itu jadi 28 kalau ditambah 28 sama dengan 40 eh 56 volt ya 56 volt jadi ring yang harus kita gunakan adalah 200 volt DC supaya kilometer kita nggak rusak kita akan langsung uji coba kita akan melihat tegangannya berapa yang keluar disini apakah benar-benar bisa menggunakan cara seperti ini atau malah ada sesuatu yang lain kita nggak tahu bismillah kita tes ya kita colokin karus listrik 220 volt udah saya colokin sekarang langsung aja kita uji coba berapa tegangan yang keluar disini apakah benar udah berkurang menjadi 14 volt kita lihat eh salah salah ring tuh kan ini kan tegangannya AC tuh teman-teman keluar tegangan 9,2 volt ya keluar tegangan 9,2 volt kemudian yang satu sisi berapa tegangan yang keluar sama 9,2 volt sekarang kalau misalnya ditambahkan antara sisi ujung ke ujung maksudnya gini teman-teman kita ukur di sini dan di sini itu berapa tegangannya apakah 18 volt ternyata 13,8 volt seperti itu minimal kita udah ngedapetin tegangannya turun dari yang seharusnya 28 volt sekarang coba kita cek di ujung ya kalau misalnya di ujung nanti teman-teman bingung ya kita cek di jalur sebelum masuk ke resistor berapa tegangannya kita lihat tuh tegangannya 28 volt yang satu sisi lagi kita lihat tegangannya 28 volt begitu masuk ke resistor maka tegangannya akan berubah menjadi 9,2 volt begitu juga di output di output trafo yang satu lagi seperti ini tuh tegangannya 9,2 volt atau 9,1 volt kita ambil angka yang pas saja 9,2 volt nah udah saya cabut dari arus listrik 20 volt jadi aman ternyata tegangan yang kita dapetin gak 14 volt teman-teman tapi 9,2 volt nah gimana mau kita pakai apa enggak tegangannya kan kecil ya bisa aja kita pakai gitu meskipun 9 volt kalau misalnya kita mau tegangannya lebih besar kita coba bisa menggunakan resistor yang nilainya lain lagi atau rangkaiannya beda lagi nah setelah kita rakit komponennya jadinya seperti ini teman-teman diodanya udah kita rakit seperti skema kita dan elko nya begitu juga udah kita rakit sesuai dengan skema kita yang di skema kan outputnya tuh 14 volt tapi ternyata munculnya 9 volt AC biasanya sih 9 volt AC itu nanti kalau kita udah ubah menjadi DC dia berubah tegangannya teman-teman jadi tenang aja kita belum tahu tegangan DC nya berapa semoga aja bisa mendekati 14 volt atau semacam itulah sekarang ringnya enggak lupa diarahkan ke DC karena kita mau ngukur arus DC teman-teman bisa perhatikan disini ya ini adalah CT kabel warna biru ini ya kabel warna biru ini adalah CT dan nyambung kesini kemudian ini adalah arus AC kemudian dirubah oleh dioda ini menjadi DC disini sudah jadi DC plus masuk ke elko plus kemudian yang ini adalah AC juga dimasukin ke dioda kemudian dikeluarkan menjadi minus seperti ini terus dimasukkan ke elko kaki minus kemudian dua buah elko ini diseri artinya yang minus elko kaki artinya kaki min kaki min elko 1 itu disambungkan dengan kaki plus elko 2 seperti ini jadi antara dua buah sambungan itu kita kasih jalur CT atau kita langsung sambungin dengan CT seperti ini langsung ya kita uji coba kita tes tegangannya muncul berapa bismillah saya colokin karus distrik 220 volt oke enggak meledak elko nya teman-teman karena memang enggak meledak kenapa juga harus meledak sekarang kita tes antara plus dan min tegangannya keluar berapa tegangannya keluar berapa berapa tegangannya keluar disini ya disini disini tegangannya keluar 0,5 volt kok 0,5 volt kenapa ini tegangannya keluar 0,5 volt oke sekarang dari plus ke main eh dari plus ke ground jangan-jangan elko nya rusak 0,3 teman-teman 0,3 volt kok kecil banget ya ini pasti ada something nih sama-sama komponennya kita lihat disana sekarang coba kita cek AC nya tegangan AC nya berapa sih 1,5 volt wah tegangan AC nya kok ngedrop tegangan AC nya ngedrop teman-teman kalau disini tegangan AC nya berapa 0,5 volt ada something wrong nih ini harus saya cabut dulu terus saya mau lepas jangan-jangan ada something wrong disini ya saya mau lepas ketiga buah rangkaian elektronik ini rangkaian komponen ini rangkaiannya bener tapi gak tahu tegangannya saya lepas ya piprock nya saya lepas teman-teman sekarang saya mau cek tegangan disini berapa munculnya apakah sama kayak yang di awal tadi ternyata muncul 9,3 volt 9,4 volt gak masalah terus coba kita ukur sebaliknya muncul tegangan 9,2 volt gak masalah tapi begitu kita masukin ke rangkaian kiprock tegangannya jadi ngedrop teman-teman teman-teman udah saya bongkar lagi diodanya terus saya perbaiki sambungannya moga-moga aja kali ini tegangannya keluar dan gak ngedrop lagi ada indikasi tegangan ngedrop itu karena ngerangkai komponennya salah teman-teman sekarang saya colokin karus listrik 220 volt ya bismillah sekarang saya ambil avometer digital aduh apa tadi tuh ada yang meledak teman-teman ya oh CT-nya nempel ya ternyata inputnya nyambung tadi core slide teman-teman antara CT sama 28 volt AC sampai lepas deh solderannya akhirnya saya langsung tempelin ke ini ya saya langsung scrub ke terminal kabel CT-nya jadi moga-moga aja aman sekarang saya ambil alfameter digital pakai skala 200 volt DC saya colokin karus listrik 220 volt sekarang kita lihat tegangan outputnya berapa volt teman-teman ini plus dan ini adalah min keluar ya tegangan tapi tegangannya keluar 5 volt 5 volt ini saya curiga sama elko-nya jangan-jangan elko-nya rusak 5,5 volt 5,6 dan terus naik ini plus sama min coba kalau misalnya plus-nya ini plus-nya terukur 5,6 volt sekarang minus-nya kita ukur berapa volt minus-nya berapa volt minus-nya 0,7 volt ada yang salah sama rangkaian ini teman-teman kayaknya elko-nya rusak teman-teman kali ini percobaan belum berhasil karena elko-nya kan saya pakai elko second gitu ya besok saya mau cari elko yang baru semoga video ini bermanfaat semoga teman-teman bisa belajar dari video ini jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman kalian oh iya sebelum saya pamit saya mau tunjukin dulu gambar kiprok ini teman-teman seperti ini ya ini merangkai diodanya itu harus benar ya kalau misalnya salah nanti tegangannya ngedrop kayak yang saya tadi jadi cara ngerakit kiprok cara ngerakit dioda kiprok itu harus sama persis sama yang ada di gambar jadi kalau misalnya kita lihat di gambar di gambar ini kan yang AC ini kita bagi dua aja ya misalnya kita belah jadi dua ini antara plus dan min ini di seri seperti ini ya terus yang ini sebelah kiri di seri yang sebelah kanan di seri begitu pun juga dengan dengan komponennya teman-teman komponennya gitu juga kita harus kita anggap bagi dua seperti ini ini kita seri yang ini kita seri juga seperti ini jadi benar yang ini masuk ke arus AC yang ini masuk ke arus AC yang ini adalah output plus ini yang ini adalah output min seperti ini tapi tegangannya keluar 5,6V nggak mungkin tegangannya keluar 5,6V kalau misalnya nggak ada komponen yang rusak saya besok pengen coba cari komponen yang lain elko yang lain semoga aja kerusakan ini terletak pada elko kayak gitu ya semoga bermanfaat jangan lupa untuk klik like subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh see you and bye-bye bye-bye Sampai jumpa